Pak Najib akan berkisah nih teman-teman semua tentang seseorang atau tentang superhero, deril superhero teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, Pak Najib akan berkisah nih teman-teman semua tentang seseorang atau tentang superhero, deril superhero teman-teman semua. Yang mana superhero satu ini bukan cuma cerita fiksi, tapi benar-benar nyata adanya. Dia memimpin sebuah peperangan di umurnya yang sangat muda. Teman-teman pasti pada kenal dengan nama yang satu ini. Ya, Muhammad Al-Fatih namanya. Julukannya Muhammad Al-Fatih atau yang nama aslinya adalah Sultan Mehmed. Beliau ini anak seorang raja teman-teman semua ya. Masa kecilnya itu dipenuhi dengan kekayaan dan sebagainya macamnya lah. Sehingga ketika dia kecil ini, dia sempat belajar ke banyak guru, teman-teman. Belajar ke banyak guru dan karena dia dimanjakan oleh orang tuanya yang sebagai sultan atau raja, dia tidak belajar dengan serius. Pada akhirnya ayahnya tidak kehabisan akal, akhirnya ayahnya mendatakan salah seorang guru yang bernama Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah, teman-teman semua. Salah satu guru ini, guru yang sangat mempengaruhi Muhammad Al-Fatih sampai besarnya nanti. Sampai akhirnya nantinya dia bisa menguasai Konstantinopel, teman-teman semua. Pada suatu hari ketika sudah didatangkan Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah ini, Al-Fatih ini diajar dengan sangat tegas oleh syekhnya ini, oleh gurunya ini. Diajar dengan tegas. Pernah sekali Muhammad Al-Fatih ini dipukul. Dipukul tanpa sebab, teman-teman. Dipukul nih sama syekhnya ini. Terus si Muhammad Al-Fatih ini sampai bingung, syekh salah apa nih? Masih salah apa sampai dipukul. Dan dia nggak berani nanyain ke syekhnya ini, ke gurunya ini. Sampai dia besar. Singkat cerita, pada suatu hari, Muhammad Al-Fatih ini diangkat oleh pemerintahannya menjadi seorang pemimpin, teman-teman. Di usianya yang masih sangat muda. Muhammad Al-Fatih ini menjadi Sultan ke-7 di kerajaan Turki Ottoman, pada usia 19 tahun, teman-teman. Bayangin, usia 19 tahun, Muhammad Al-Fatih itu udah menjadi Sultan ke-7. Bahkan di usianya yang 19 tahun, eh, di usianya yang 11 tahun, mohon maaf. Sebelum 19 tahun itu, di usianya yang 11 tahun, dia udah jadi pemimpin. Di sebuah kota, teman-teman semua. Dan juga, dia naik tahta untuk kedua kalinya pada tahun 1451. Untuk menggantikan sang ayahnya yang wafat. Setelah menjadi Sultan, salah satu keinginan terbesarnya adalah menaklukan Konstantinopel, teman-teman semua. Nah, ini dia nih. Pak Najib akan menceritakan tentang perjuangannya ketika menyerang Konstantinopel, atau kota Romawi, teman-teman. Ini sebenarnya, dulu adalah dua kekuatan yang sangat kuat, yang susah diserang, yaitu Persia dan Romawi. Dan Romawi ini salah satu yang sangat susah untuk ditembus bentengnya. Karena kekuatannya yang sangat, sangat besar. Entah itu jebakan-jebakannya yang banyak, sangat, 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 apa namanya, banyak jebakannya untuk memasuki kerajaan tersebut, Romawi. Maka, nggak ada yang bisa nembus ke kerajaan tersebut. Kecuali pada kepemimpinan Al-Fatih ini, teman-teman. Maka kita simak baik-baik ceritanya nih ya. Demi untuk, apa namanya, untuk menunjukkan kesungguhannya, Al-Fatih menyiapkan pasukan sebanyak 80 ribu, teman-teman, bayangin, untuk menyerang Romawi. Menyiapkan 80 ribu kerajurit, 320 kapal, dan sebulan lamanya melakukan pengintaian, bayangin, teman-teman. Melakukan pengintaian selama sebulan dengan pasukan yang banyak. Walaupun setelah pengintaian, hanya 80 kapal yang dapat berangkat, bayangin, dari 320 kapal, cuma 80 kapal yang dapat berangkat untuk menuju Konstantinopel. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453. Al-Fatih dan pasukannya berusaha untuk menembus benteng Theodosian, benteng menjadi kebanggaan kekaisaran Bizantium saat itu. Setelah melakukan pengintaian dan penyerangan selama 57 hari, atau hampir 2 bulan lamanya, mereka dapat menaklukkan Bizantium dan mengambil alih Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Sebelum mendapatkan semua itu, sebelum mendapatkan kemenangan itu, penyerangan dilakukan oleh Al-Fatih ini dengan strategi yang sangat matang dan juga penuh dengan kecerdasan yang digunakan. Selain menyerang di darat, laut, pasukan Al-Fatih juga menyerang di bawah tanah, teman-teman, bayangin. Dia menyerang lewat serangan bawah tanah, menggali terowongan, demi terowongan, dengan panjang yang panjang juga belum tahu panjangnya semana. Intinya, melakukan penyerangan melalui terowongan bawah tanah juga, teman-teman semua. Dan juga pada perang tersebut, pada penyerangan kota Romawi tersebut, Konstantinopel ini, ketika pasukan Muhammad Al-Fatih, dengan berapa tadi? 80 kapal, ingin tembus ke kota yang menjadi sasarannya. Tapi setelah pengintaian, itu diketahui bahwa di laut tersebut sudah dipasang ranjau. Sudah dipasang jebakan-jebakan yang mana kapal-kapal tersebut mungkin bisa meledak atau hancur berkeping-keping. Tapi karena sudah tahu, akhirnya kapal tersebut, teman-teman semua, diangkut ke daratan. Bayangin teman-teman semua, kapal yang besar dengan visi yang begitu banyak, diangkut melalui daratan. Karena daripada lewat laut, yang nanti bakal hancur, dia melewati daratan. Dengan bantuan beberapa kayu dan pelumas, agar si kapal tersebut bisa didorong dan digerakkan untuk melewati kota. Setelah itu, Muhammad Al-Fatih juga sudah mengetahui nih, jika pihak Bizantium memiliki persenjataan yang lengkap dan mengumpuni. Selain pasukan kafaleria yang banyak, Kesar Bizantium yaitu Konstantinus XI, memiliki senjata ketapel perang dan panah berapi, teman-teman. Api tersebut adalah api Yunani, yang bahkan tetap bisa menyala walaupun di air. Bayangin tuh. Jadi lawannya ini bukan lawan yang kaleng-kaleng nih, kalau kita bilang nih. Lawannya berat. Dia punya persenjataan yang lengkap, yang bisa dibilang canggih pada zamannya. Tapi Muhammad Al-Fatih dengan kepemimpinannya tetap optimis untuk melawan mereka. Lalu selanjutnya, pada suatu hari, Muhammad Al-Fatih mengutus seorang arsitek dari Hongaria. Munir Ali Orban untuk membuat sebuah meriam yang menjadi meriam paling fenomenal di zamannya. Meriam sepanjang 8 meter dengan berat 16,8 ton dan berdiameter 750 mm. Meriam raksasa tersebut dapat menembakkan peluru seberat hampir 300-1600 kg, teman-teman. Bayangin. Dengan jangkauan jarak 2 km. Wah, jauh banget tuh kan. Pada tahun 1866, ia menjadi koleksi kebanggaan Royal Amoris setelah Sultan ke-35 Turki Ottoman, Abdul Aziz memberikannya pada Ratu Victoria. Nah, terus juga ketika berperang ini, Muhammad Al-Fatih sempat berputus asa, teman-teman. Dia, apa namanya, sempat bersedih. Di kalat tekanan dan kesedihannya, datanglah salah satu gurunya nih. Gurunya yang sangat berpengaruh buat dirinya. Siapa ada yang masih ingat, teman-teman, gurunya? Yang di awal Panajib sebutin, ya. Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah. Benar. Gurunya ini memberikan nasihat padanya. Yang mana akhirnya? Dari nasihat tersebut, Muhammad Al-Fatih mendapatkan semangat lagi dan juga akhirnya bisa melanjutkan serangan terhadap kerajaan Konstantinopel atau kerajaan Bizantium. Nah, peperangan ini berlangsung selama 57 hari, teman-teman, ya. Dimulai dengan masa pengintayan hingga penaklukannya. Baik tentara Turki Otoman dan Bizantium mengalami beberapa kali pertempuran dan juga genjatan senjata. Perang sengit antara keduanya pun tidak bisa dielakkan, teman-teman, ya. Masukan Turki Otoman yang terus berusaha masuk ke Konstantinopel dengan cara menembus benteng Theodosian mengeluarkan senjata dan taktik terbaik mereka. Seolah tak mau kalah, Bizantium pun mengeluarkan saringan, teman-teman. Mereka mengerahkan semua senjatanya yang canggih pada zamannya itu. Mengeluarkan semua pasukannya untuk melawan tentara dari Turki Otoman ini. Entah berapa banyak pasukan atau budarah tersebut, baik dari pihak Turki dan Konstantin yang bertumpah di benteng agung Bizantium tersebut. Perang ini bahkan menjadi perang yang mengakhiri abad pertengahan, karena berakhir pula kekaisaran Bizantium akibat wafatnya Sang Raja. Yang bernama Konstantin XI saat pertempuran, teman-teman. Nah, dari pertempuran demi pertempuran yang Muhammad Al-Fatih pimpin dan akhirnya bisa menguasai Konstantinopel dan kerajaan Bizantium tersebut. Dan juga runtuhnya kerajaan tersebut dan juga meninggalnya seorang raja tersebut. Semua tidak lepas dari peran seorang guru, teman-teman. Yang tadi sudah Pak Najib sebutin di awal, yang awalnya Muhammad Al-Fatih ini karena dipenuhi dengan fasilitas oleh ayahnya yang seorang sultan, seorang raja. Dia sempat bermalas-malasan dalam belajar, dia sempat terlena dengan semua fasilitas yang diberikan oleh ayahnya. Padahal zaman tersebut belum ada PS, belum ada teknologi, ya teman-teman. Dan akhirnya karena ayahnya ini ingin anaknya tumbuh, maka didatangkan guru yang benar-benar berani untuk mendidik seorang Muhammad Al-Fatih tersebut. Untuk mendidik si Mahmet ini. Karena Al-Fatih ini adalah julukan setelah Muhammad ini menaklukkan Konstantinopel, ya. Al-Fatih artinya adalah sang penakluk, teman-teman. Tidak lepas dari seorang guru yang mana pas itu pernah memukul Al-Fatih tanpa alasan. Suatu hari ketika telah menguasai Konstantinopel, Al-Fatih dengan masih rasa penasarannya karena pernah dipukul tanpa alasan oleh burunya. Akhirnya Al-Fatih memberanikan diri untuk mendatangi guru ini. Dan bertanya, wahai Syekh, kenapa engkau pas itu pernah memukul saya tanpa alasan? Dan saya tidak tahu apa kesalahan saya. Waktu itu engkau pun tidak memberitahu apa kesalahan saya. Kata Muhammad Al-Fatih. Akhirnya gurunya ini, Syekhnya ini menjawab. Syekhnya bilang, inilah waktu yang saya tunggu. Kata Syekhnya. Akhirnya engkau mempertanyakan pertanyaan tersebut. Kenapa aku memukul engkau tanpa sebab? Itu agar menjadi pelajaran buat engkau. Wahai Muhammad. Kata Syekhnya ini. Yang mana akhirnya engkau mengingat hal tersebut. Mengingat kezoliman yang pernah saya buat ke engkau. Atau Syekhnya tersebut. Engkau ingat terus kezoliman yang aku lakukan. Dan akhirnya engkau mempertanyakannya, maka aku akan jawab. Semua itu adalah pelajaran buat engkau. Agar engkau tahu bahwa diperlakukan zolim atau semena-mena itu tidak enak. Dan akan terus menghantui diri engkau. Menghantui dirimu. Sampai engkau sebesar ini pun engkau masih ingat. Pukulan yang aku lakukan pada saat itu. Kata Syekhnya. Pelajarannya adalah kata Syekhnya. Agar engkau ketika menjadi pemimpin, engkau tidak semena-mena. Engkau tidak berbuat zolim kepada rakyatmu. Engkau tidak diam saja ketika ada yang kelaparan. Atau ditindas oleh orang lain. Agar engkau tahu bahwa tidak enak diperlakukan seperti itu. Ketika itu, mumpul tanpa sebab adalah membuat pelajaran buat Muhammad Al-Fatih ini. Akhirnya dijawab oleh Syekhnya itu. Intinya di situ adalah pelajaran agar Muhammad Al-Fatih ini tidak berbuat zolim kepada siapapun. Tidak berbuat zolim kepada temannya. Tidak berbuat zolim kepada bawahannya. Tidak berbuat zolim kepada rakyatnya ketika dia jadi pemimpin. Jadi itu teman-teman. Dari kisah Al-Fatih ini, kita bisa banyak mengambil pelajaran. Mulai dari keseriusan dalam belajar. Ketika dapat perintah dari guru, itu harus kita harus nurut. Apapun misalnya dikasih tugas sama guru, mau itu nulis, mau itu mengerjakan tugas. Nah, teman-teman harus semangat mengerjakannya. Karena yang diberikan oleh guru tersebut, itu demi kebaikan teman-teman semua. Agar teman-teman nanti besarnya menjadi orang yang sangat bermanfaat. Menjadi orang yang mulia. Teman-teman semua. Agar teman-teman menjadi orang yang besar. Menjadi orang yang cerdas. Yang menjadi pemimpin buat generasi mendatang. Jadi ketika teman-teman males-malesan, ketika teman-teman terlena dengan fasilitas yang diberikan oleh ayah bunda, Teman-teman ingat nih, kisah tentang Muhammad Al-Fatih. Walaupun dia sempat bermales-malesan sebelumnya, Tapi akhirnya dia sungguh-sungguh dalam belajar. Belajar apapun itu akhirnya. Muhammad Al-Fatih bersungguh-sungguh dan akhirnya bisa menjadi pimpinan perang. Dan itu sudah disebutkan oleh Rasulullah bahwa nanti bakal ada di zaman kalian itu, Romawi itu bakal ditundukan oleh sebaik-baik pemimpin. Oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Di situ akhirnya bayangin teman-teman. Karena kesungguhan Muhammad Al-Fatih dan dia nurut terhadap gurunya, Dia menjadi manusia yang sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang dia pimpin itu menjadi sebaik-baik pasukan teman-teman. Jadi teman-teman harus semangat dalam belajar. Teman-teman harus contoh dan ambil pelajaran baik dari kisah ini. Walaupun kisah ini sebenarnya belum tuntas ya. Sebenarnya masih panjang. Makanya Pak Najib bilang tadi di awal, Kalau untuk menceritakan dari awal sampai akhir kisah Al-Fatih ini, Sangat panjang. Karena ada bukunya pun bisa berapa seri itu. Ada tiga atau berapa seri. Kalau teman-teman punya atau pernah baca. Jadi itu intinya pelajaran yang bisa diambil oleh teman-teman semua. Semangat dalam belajar. Walaupun kita tetap belajar online. Teman-teman harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh gurunya. Oleh orang tua juga. Dan itu semua demi kebaikan teman-teman. Agar teman-teman menjadi manusia yang berguna. Dan ketika teman-teman besar, menjadi manusia yang mulia. Ya teman-teman semua. Mungkin sekian dari Pak Najib. Jika ada salah atau koreksi, boleh dikomentar. Pak Najib cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Biar gak ketinggalan update dari channel youtube kita. See you. Terima kasih. Terima kasih.